guys nih ini kemarin udah ganti seal shock depannya dua-duanya cuman ini tuh agak sedikit rembes-rembes lagi guys kayaknya harus diganti lagi sealnya ya mungkin nanti kita bakal ganti lagi di bengkel langganan hi everyone ketemu lagi dengan saya Ruan VR disini tentunya apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke temen-temen seperti biasa hari ini kita konten lagi pakai motor medik tentunya ya pakai bitcarbo asik Nah jadi di konten kali ini seperti biasa kita reading pakai bitcarbo lagi cuman di bitcarbo saya sekarang ini agak-agak problem ya karena kemarin itu gue habis ganti skor depannya shock depan temen-temen cuman ya nggak tahu kenapa baru beberapa hari dari hari Sabtu Sabtu bu Oh dari hari minggu itu ganti shock minggu kemarin dan sekarang udah hari Senin itu sekitar satu minggu 8 hari lah ya minggu ke minggu itu 7 hari dan sekarang hari Senin 8 hari temen-temen nah 8 hari itu shock depan itu kerasa kurang enak ya entah dari salah pemasangan atau gimana tetap aja yang pertama silnya emang bocor sebelah gitu cuman sekarang malah dua-duanya jadi bocor sebelah entah salah pemasangannya atau gimana gue juga enggak tahu ya ini malah parah banget sih bocornya yang tadinya rembesnya dikit ini malah makin rembes banget gitu temen-temen makin rembes banget ya makin banyak banget rembesnya temen-temen ya kan nah nanti gue kasih lihat kalau eh udah nyampe ya soalnya sekarang mau berhenti juga tanggung gitu kan nah pokoknya eh maupun mau ori ataupun lokal ya kalau besi pengennya belinya yang ori ya tapi kalau pertama kali salah masang tetap ya nanti seori apapun sebagus apapun kalau salah masang tetap mengakibatkan kebocoran ya temen-temen ya ini udah beberapa hari udah dielap juga segala macem masih bocor banget kayaknya silnya kurang ngepres atau gimana atau pas memasukkan silnya terbalik kan bisa ya bisa aja gitu temen-temen ya kan nah ini yang gue rasakan sampai sekarang itu soknya masih terasa banget kenceng banget gitu coy rasanya kenceng banget beda sama sebelumnya sebelumnya agak-agak halus ini sekarang malah terasa kenceng banget gitu kenceng banget tapi tapi bocor ada kebocoran di bagian sil kiri-kanannya ya ini sok depan dua-duanya malah jadi bocor yang tadinya enggak terlalu bocor netes oli nya enggak separah ini malah sekarang lebih parah banget gue perbaikin itu karena pertama posisi sok depan itu naik turunnya udah kagak enak ya temen-temen kagak enak soalnya kalau dilihat dari ban depan aja bagian sisi ban kanan itu udah kemakan sebelah makanya gue bawa ke bengkel buat diperbaiki gitu kan sok depannya biar ganti seal segala macem tapi nyatanya tetep aja malah bocor ya jadi sekarang mah harus pinter-pinter lah nyari bengkel-bengkel gua gua memperbaiki motor ya soalnya ini gue niatnya harusnya berkendaranya nyaman enak gitu kan enggak enggak bocor lagi eh sekarang malah bocornya tambah parah yang tadinya satu sekarang bocornya dua gitu cuy tadinya gue mau balik lagi setelah pertama dipasang baru nyampe rumah juga udah bocor lagi tadinya pengen balik lagi ke bengkelnya ya kan tapi udahlah cukup sekali aja kita ke bengkel itu saat bukan sekali sih udah dua kali ke bengkel itu harusnya yang pertama kan waktu itu gue ganti sok ganti apa komstir ganti komstir ya karena komstirnya jelek dan ya setelah diganti disitu bener gitu kan ya sekarang malah sok depannya itu yang tadinya bocornya enggak terlalu parah malah sekarang jadi dua-duanya bocor gitu cuy aduh tambah enak lagi sebenarnya ya tadinya gue mau benerin lagi tapi nanti aja deh sekalian kita kalau mau benerin sekalian aja nanti pas ke Subang aja ke tempat bengkel langganan ya seperti biasa soalnya gue kalau misalkan ganti-ganti spare part bitcar bu atau apa gue selalu bawa ke subang karena yang pertama yaitu disana itu alat yang spare part yang ori-ori itu banyak gitu eh bukan banyak sih ada-ada jadi gue nggak harus nyari muter-muter kalau disini katanya ada di bengkel mana di kota tapi kan gue juga nggak tahu ya belum sana beli terus bongkar lagi disini nyari lagi tempat yang bagus gitu kan BKL bengkel yang yang bener-bener proper gitu kan nah gue nggak mau kejadiannya terulang lagi ya cukup eh kemarin aja mungkin nanti kalau misalkan ganti apa namanya ganti ganti oli ganti oli ganti oli sendiri aja kayak ganti lampu segala macem terus juga apa namanya ganti kabel speedometer sendiri aja cuman kalau buat bongkar-bongkar itu yang pertama bukannya gue nggak bisa bisa aja cuman eh peralatannya enggak cukup gitu kan kunci-kunci segala macemnya enggak enggak cukup gitu kan enggak ada kayak gue juga sekarang lagi proper buat beli bongkaran CPT ya modai dari apa namanya kunci-kunci buka buat mangkok CPT segala macem ganti roller ganti otomatis gue udah beli cuman untuk bagian baut eh baut apa namanya kipas depan itu kayak rumah roller itu gue nggak ada kuncinya bisa aja sih di ganjel diganjel pakai baut ya cuman gue juga nggak mau ambil resiko terlalu besar ya takutnya nanti di ituin patah karena jujur pertama kali dia belum pernah buka-buka itu kalau buka CPT sih buka dibuka aja sih pernah gitu cuman untuk bongkar-bongkar apa namanya rumah roller segala macem kuncinya gue nggak ada walaupun ada juga pinjem kadang agak-agak susah gitu cuy pinjemnya ya hanya ini nggak mau kejadiannya sampai yang kedua kalinya gara-gara sok depan yang tadinya bocor satu sedikit eh dibenerin malah tambah bocor lagi gue nggak bakal sebutin nama bengkelnya juga ya hahaha nggak bakal gue sebutin juga nama bengkelnya ya jadi ya sekarang mah gue agak-agak lebih apa kalau servis-servis itu servis-servis yang ringan gue servis sendiri ya kalau misalkan servis yang berat kalau nggak ada kuncinya kita juga nyari bengkel yang memang bener-bener proper gitu temen-temen kalau di Subang sih enak ya karena emang udah sering kesana benerin motor segala macem terus juga partnya eh gampang di bengkel itu juga ada gitu kan cuman kalau di sana penuh banget jadi harus ngantri ngerjainnya sendiri jadi kadang pasiennya banyak tuh jadi kita kalau kesana pagi-pagi juga harus bener-bener ini banget gitu ngantri ya makanya ya udah nanti kita perbaiki lagi-lagi sok depannya karena ini masih parah nih bocor lagi bocornya malah parah banget takutnya olinya olinya berkurang jadi ke soknya juga nge itu gitu kurang enak naik turunnya ya getrup getrup gitu ini ini aja sih sekarang kalau ketemu polisi tidur atau lubang-lubang itu kerasa banget kerasnya ya itu juga enggak ngerti padahal takerannya udah bener tapi kenapa masih bocor ya mungkin dari silnya saya pas pemasangan juga kan kalau misalkan ada luka di soknya di sok atasnya itu biasanya kan di kayak ada luka tuh di hamplas halus gitu kan biar enggak kegores lagi kalau misalkan masukin silnya ya silnya jadi besak lagi bocor lagi kan enggak lucu banget gitu makanya nanti kita perbaiki lagi ya jadi gue juga mau diganti disini belum ada bengkel-bengkel yang rekomendasi banget gitu soalnya mau nanya temen-temen disini juga jarang banget ngepenerin itu ya nah ini guys nih ini kemarin udah ganti sil sok depan ya dua-duanya cuman ini tuh agak sedikit rembes-rembes lagi guys kayaknya harus diganti lagi silnya ya mungkin nanti kita bakal ganti lagi di bengkel langganan ya guys mungkin kontennya segini aja dulu ya guys ya kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan di like di komen di share sampai ketemu lagi di konten berikutnya bye-bye bye-bye